Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ya pemirsa setelah Golkar dan juga PAN ini resmi bergabung, saat ini berarti ada 4 partai yang saat ini mengusung calon presiden koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR Prabowo Subianto. Namun sampai saat ini semua koalisi belum juga menentukan cawapres masing-masing kandidat. Nah bagaimana dinamika koalisi saat ini dengan penentuan cawapres nantinya? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhan, terima kasih sudah bersedia bergabung di Metro Siang. Mungkin langsung saja Bang, kami ingin tahu apa yang Bang Burhan baca dari bergabungnya Golkar dan juga PAN ke Prabowo ini. Apakah karena nantinya mungkin ada kesamaan sosok cawapres? Saya kira bukan itu ya yang menentukan mengapa Golkar dan PAN akhirnya berlaku ke Prabowo Subianto. Karena sampai hari ini tidak jelas siapa cawapres yang diusung oleh Prabowo. Artinya bergabungnya Golkar dan PAN itu mengabekan faktor cawapres. Yang mereka sepakati adalah capresnya dulu. Nah pertanyaannya apa yang membuat Golkar dan PAN akhirnya menetapkan Prabowo sebagai capres tanpa mendiskusikan siapa cawapres yang diusulkan oleh Golkar maupun PAN. Dugaan saya karena faktor rivalitas antar kingmaker. Jadi kita tahu sejak hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sedikit merenggang, terutama pasca gagalnya Piala Dunia U20 itu sepertinya Pak Jokowi ingin membentuk koalisi besar dengan menyatukan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu dengan KKIR dan itu diinisiasi di rumah PAN. Jadi bergabungnya Golkar dan PAN untuk mendukung Pak Prabowo itu bagian dari bergabungnya dua kekuatan besar yang menjadi kekuatan koalisi pemerintah Pak Jokowi. Itu yang menjelaskan mengapa Golkar dan PAN itu mendukung. Kita penjelasannya, Bang Burhan mungkin boleh sampai di situ dulu. Berarti dengan bergabungnya PAN dan juga Golkar ini semakin menunjukkan begitu ya bahwa Presiden Jokowi itu mengendorse Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo yang notabene merupakan partai yang sama dengannya. Betul, jadi terlihat munculnya Golkar dan PAN yang notabene adalah partai pemerintah dan berkali-kali Ketua Umumnya mengatakan degak lurus pada arahan Presiden Jokowi itu menurut saya mengirimkan pesan tertentu bahwa lirikan mata Pak Jokowi lebih ke arah Pak Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Jadi meskipun Ganjar dan Pak Jokowi berasal dari partai yang sama tetapi posisi Ganjar yang diendorse penuhnya oleh Ibu Mega itu membuat Ibu Mega yang nanti akan memiliki kontrol penuh kepada Ganjar jika Ganjar terpilih sebagai Presiden. Nah pada titik tertentu Pak Jokowi juga ingin memainkan peran penting terutama Pasca 2024 dan peran penting itu bisa diwujudkan jika Pak Prabowo yang notabene tidak punya atasan lain di luar dirinya di partai Gerindra itu terpilih sebagai Capres. Jadi makanya saya sebut 2024 ini bukan hanya rivalitas antar Capres, bukan hanya kompetisi antar Cawapres, tapi juga kompetisi antar Kingmaker yaitu terutama Ibu Mega dan Pak Jokowi. Sangat menarik Bang Burhan. Tapi kalau memang itu bukan karena ada kesamaan Cawapres, tapi kalau Bang Burhan memetakan begitu ya, siapa saja yang Bang Burhan lihat ini masuk radar Cawapres koalisi dari Golkar, kemudian Pan, Gerindra, dan juga PKB ini? Saya melihat begini Maria, ada dua hal yang menurut saya akan sangat menentukan. Pertama adalah dinamika di Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review, masalah pengurangan batas usia minimum Capres-Cawapres dari 40 tahun ke 35 tahun yang diajukan oleh PSI dan beberapa kepala daerah yang terafiliasi dengan Gerindra. Kalau misalnya MK mengabulkan judicial review, artinya membuka kesempatan buat Gibran, yang usianya sekarang di bawah 40 tahun, sebagai Cawapres, itu bisa membuka kemungkinan Gibran adalah Cawapres Pak Prabowo. Tetapi kalau misalnya elektabilitas Gibran sebagai Cawapres tidak cukup positif untuk mendongkak elektabilitas Pak Prabowo, kemungkinan masuk skenario kedua, yaitu pasangan Pak Prabowo adalah calon wakil presiden yang bukan berasal dari partai politik, baik itu dari Golkar, bukan juga dari PAN, bukan juga dari PKB, Siapa Bang kira-kira nama yang menguat kalau begitu? Erik Thohir. Jadi Erik Thohir ini kan bukan dari partai politik, Jadi antara dua itu ya, kalau bukan Gibran, kemungkinan adalah Erik Thohir. Baik, Bang Burhan mungkin kita bisa ke selanjutnya ini, karena koalisi Prabowo ini kan juga membuat, kalau kita lihat apakah membuat koalisi Ganjar semakin tertinggalkah begitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya sejumlah survei sudah memenangkan Prabowo juga, ada Polstat, kemudian Spin, LACDNJ, dan lain sebagainya. Betul, jadi sekarang posisi Ganjar justru awalnya frontrunner, setidaknya sampai bulan April 2023, tetapi belakangan momentum justru berpindah ke Pak Prabowo Subianto. Nah, perpindahan itu tidak bisa dilepaskan dari blunder PDI Perjuangan dan Ganjar yang menolak kehadiran tim Israel yang kemudian berujung pada kegagalan Piala Dunia U20. Itu pertama kali, elektabilitas Ganjar mengalami penurunan, dan sebagian dari pendukung Pak Jokowi mulai melirik Pak Prabowo Subianto. Tidak didominasi ke Ganjar Pranowo. Nah, apalagi dengan bergabungnya Golkar dan PAN, itu seperti menambah amunisi perang partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto. Jadi menurut saya sekarang alarming call buat Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan, bagaimanapun masih ada waktu 6 bulan buat mereka untuk menarik kembali basis pendukung Pak Jokowi agar memilih Ganjar Pranowo dan membuat pendekatan politik ke partai-partai lain lebih inklusif. Jadi sudah ada alarm kuning ya sebenarnya untuk Ganjar? Kurang inklusif ya dalam mengajak partai lain untuk bekerjasama, menyukseskan Ganjar Pranowo. Bang Burhan, mungkin boleh satu lagi Bang. Ini dengan tarik-menariknya begitu ya, dan juga memanasnya kubu Ganjar dan Prabowo yang kemungkinan besar bisa membuat publik jengah sebenarnya. Apakah Anies memiliki peluang lebih menjadi kuda hitam di sini? Anies masih punya peluang sebagai kuda hitam. Pertama, elektabilitas Anies cukup lumayan. Terakhir itu 23 persen menurut survei kami bulan Juli. Jadi selisihnya itu tidak terlalu jauh dengan peringkat kedua dan peringkat pertama. Jadi selisihnya kurang lebih 12 persen. Dan jangan lupa, masih ada dua, Maria ya, indikasi bahwa Anies tidak bisa di-AB-kan. Pertama adalah undecided voters, pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu kurang lebih antara 8-9 persen. Yang kedua, pemilih yang punya preferensi baik ke Ganjar maupun ke Anies, maupun ke Prabowo, tetapi pilihannya itu lemah. Iman elektoralnya lemah. Inilah swing voters. Jadi gabungan swing voters dengan undecided itu bisa mengubah peta elektoral. Jadi belum jelas ini. Siapa yang masuk putaran kedua, entah itu Prabowo, Ganjar, atau Anies. Masih ada waktu 6 bulan. Masih menarik sekali dinamika ke depannya. Terima kasih. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat, Bang Burhan. Selamat menikmati.